Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani mengungkapkan Putri Candrawati ingin mengakhiri hidupnya berkali-kali terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Andi mengatakan alasan Putri Candrawati tersebut karena adanya perasaan tertekan serta menyalahkan diri sendiri soal dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Bahkan kata Andi pernyataan ingin mengakhiri hidup ini dikatakan oleh Putri Candrawati berkali-kali. Andi menilai tidak cukup menganggap tidak adanya pelecehan seksual terhadap Putri oleh Brigadir J karena alasan relasi kuasa yang terjalin di antara keduanya. Menurut Andi alasan relasi kuasa saja tidak cukup untuk menghilangkan adanya kemungkinan kekerasan seksual yang dialami oleh Putri Candrawati. Andi menganggap selain relasi kuasa ada juga kemungkinan faktor lain terjadinya kekerasan seksual seperti konstrusi gender, usia, dan lain sebagainya. Di sisi lain, Andi menyebut Putri tidak memiliki kemauan untuk melaporkan dugaan kasus pelecehan seksual yang dialaminya karena malu dan takut. Ditambah status dirinya sebagai istri petinggi pori. Untuk itu kata Andi, Komnas Perempuan meminta agar kepolisian tetap menyelidiki terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Candrawati. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Sampai jumpa di video selanjutnya.